Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, inilah Yesus Kristus menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus wafat di salib, pada malam pertama sesudah sabat berkumpul murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, Damai sejahtera bagi kamu. Sesudah berkata demikian Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapak mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, Yesus mengembusi mereka dan berkata, Terimalah roh kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu mengatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Pada waktu Yesus datang itu, Thomas seorang dari kedua belas murid yang disebut juga Didimus tidak ada bersama-sama mereka. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, Kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukan jariku ke dalam bekas paku itu, Dan mencucukan tanganku ke dalam lambungnya, Sekali-kali aku tidak akan percaya. Delapan hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, Damai sejahtera bagi kamu. Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, Tarulah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, Melainkan percayalah. Thomas menjawab kepadanya, Ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, Karena telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbagilah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini, Telah dicatat supaya kamu percaya, Bahwa Yesus telah Mesias anak Allah. Dan supaya oleh imanmu, Kamu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Banyak orang percaya bahwa kekuatan, kekuasaan adalah segalanya. Dan belas kasih, pengampunan, memohon ampun, kerendahan hati adalah tanda-tanda kelemahan, Tanda-tanda orang lemah. Pada raya Tuhan yang maharahim ini, Divine Mercy, Di mana kita melihat, Tuhan yang selalu menunjukkan kemurahan hatinya, Kerahimannya kepada kita. Doa yang disampaikan saat kita mendoakan keraiman ilahi, Dengan sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasihmu kepada kami dan seluruh dunia. Inilah kekuatan yang kita miliki sebagai orang Katolik, Demi sengsara Yesus yang pedih. Pada saat Yesus divafat disalib, Para murid ketakutan. Para murid meninggalkan Yesus. Para murid lupa akan apa yang telah diajarkan Yesus. Tetapi daripada itu semuanya, Yesus datang kepada mereka. Yesus melupakan segalanya apa yang dilakukan oleh para murid, Dan Yesus memberikan damai sejahtera bagi mereka. Demikian juga dalam kehidupan kita. Bila kita mau mengakui keketakutan kita, Bila kita mau mengakui kelemahan kita, Bila kita mau mengakui kesulitan, Ataupun segala hal yang membuat kita lupakan Tuhan, Kita yakin dengan kerahiman Tuhan. Kita yakin akan dengan kebaikan Tuhan. Tuhan akan memberikan damai sejahtera bagi kita, Asalkan kita mau meminta pengampunan daripadanya. Dan pengampunan inilah yang membuat kita bisa menyadari, Bahwa Tuhan begitu baik kepada kita. Dalam kehidupan setiap hari-hari, Mungkin sulit bagi kita untuk memohon ampun, Ataupun juga memberikan pengampunan. Tetapi pengampunan inilah yang menunjukkan Kebesaran hati kita, Kualitas kehidupan kita, Dan kualitas iman kita. Dan gereja memberikan hal ini secara cuma-cuma. Memang dalam saat ini, saat pandemi, Kita belum bisa secara bebas, Meminta sakramen pengampunan, Sakramen rekonsiliasi. Tetapi bagaimana gereja telah menyediakan sarana bagi kita, Supaya kita menyadari, Bagaimana kerahiman Tuhan, Senantiasa, Ada, Dan tersedia untuk kita, Secara gratis dan cuma-cuma. Sakramen pengakuan dosa, Sakramen rekonsiliasi, Menjadi sumber kekuatan bagi kita, Sumber iman kita, Dan terutama sumber damai, Bagi kehidupan kita. Suatu tanda lagi, Dimana Yesus tidak mengingat segala kesalahan, Dan juga ketakutan kita, Yesus memberikan roh kudus kepada kita. Saat Yesus mengembusi mereka, Terimalah roh kudus, Yesus meminta para murid, Untuk mewartakan kerahiman Tuhan, Yesus mengutus mereka. Dan tugas perutusan ini, Roh kudus ini, Tidak hanya untuk para murid, Tetapi juga untuk kita semua. Roh kudus ada pada kita, Roh kudus diberikan, Kepada kita lewat pembaptisan, Dan sakramen krisma. Jadi bila ada orang yang mungkin, Mengatakan bahwa kita belum mempunyai roh kudus, Karena, Banyak alasan, Tidak bisa buat itu, Tidak bisa buat ini, Kita yakin, Bahwa lewat pembaptisan, Krisma, Dan juga perutusan dari Tuhan, Lewat para murid, Saat Yesus mengutus mereka, Hadir tengah-tengah mereka, Dan mengebuskan, Roh kudus kepada mereka, Saat itulah roh kudus, Ada dalam kehidupan kita. Dan terlebih lagi, Saat kita, Hadir dan mengikuti, Dan menerima, Ekaristi kudus. Di sini, Dalam doa, Persembahan, Ada sebuah doa, Sebagaimana dilambangkan, Oleh pencampuran air dan anggur, Semoga, Kita boleh mengambil bagian, Dalam kealahan Kristus, Yang telah berkenan, Menjadi manusia, Sepati kami. Dalam Ekaristi kudus, Kita mengambil bagian, Dalam kealahan Kristus, Mengambil bagian, Dalam kehidupan Kristus, Dan terlebih lagi, Dalam pencampuran, Air dan anggur. Dan bagaimana, Air dan anggur, Yang keluar dari lambung Tuhan, Sebagai tanda, Sebagai perwujudan, Pengampunan Tuhan, Kerahiman Tuhan, Dan terlebih lagi, Damai yang Tuhan, Berikan kepada kita, Dan juga, Roh kudus, Dalam kehidupan kita. Jadi, Kalau kita mau melihat, Dalam kehidupan kita, Bagaimana kita, Mau hidup, Dalam keraiman Tuhan. Bagaimana kita, Mau hidup, Dalam damai Tuhan. Bersama-sama, Dengan para murid. Terutama juga, Dengan bersama Santo Thomas. Yang dalam, Ketidak percayaannya, Dalam keraguannya. Kita mau datang, Kepada Tuhan, Dengan segala, Ketakutan kita, Dengan segala, Kesulitan kita, Keraguan kita, Seperti Santo Thomas juga, Kita mengakui, Hal itu, Dan kita berhadap, Pada belas kasih Tuhan. Dan tentunya, Dengan balas kasih ini, Kita yakin, Bahwa Tuhan, Senantiasa, Mencurahkan damai, Kedalam kehidupan kita. Bila kita mau datang, Secara, Sungguh-sungguh, Dengan rela hati, Supaya Tuhan, Supaya Tuhan, Menunjukkan, Menunjukkan, Dirinya, Dalam kehidupan kita, Pasti, Tuhan akan hadir. Bagaimana, Santo Thomas, Dalam keraguannya, Tuhan bersedia hadir. Dan kita berdoa, Supaya Tuhan, Senantiasa hadir, Dalam kehidupan kita, Menunjukkan damainya, Kepada kita, Mencurahkan kerahimannya, Kedalam kehidupan kita, Dan terlebih lagi, Mengutus kita, Untuk mewartakan, Kerahiman Tuhan, Dan mengembusi hidup kita, Dengan roh kudus. Sehingga nantinya, Kita bersama-sama, Dengan Santo Thomas, Bersama-sama, Dengan para murid, Mengakui, Akan kerahiman Tuhan. Ya Tuhanku, Dan Allahku.